Halo sobat driver gimana kabarnya masih puasa terjaga ya konten kali ini nih kita coba bahas gimana sih cara taxi driver menyebarkan order atau yang biasa disebut pembagian order itu gimana gitu dan faktor apa aja yang mempengaruhinya dan cek di video berikut ini ya oke oke teman-teman yang masih bingung kenapa sih gua kok ada petongan Bang kok teman gua dapat orderan jadi taxi driver itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orderan itu kita dapat gitu atau dibagi orderan karena taxi driver sendiri itu membahasakan penyebaran order itu dengan pembagian order agar saya not nanya sekali lagi bukan pemerataan jadi pembagian orderan ada beberapa faktor ya teman-teman yang mempengaruhi hal itu jadi udah pernah saya jabarkan dari kemarin-marin gitu jadi faktor itu ada history ada rating ada parameter yang langgaran maksudnya itu semua sebenarnya memang syarat utama sama gitu yang tertera di aturan taxi driver sendiri jadi hal-hal itu ya teman-teman yang memungkinkan kita masih dapat orderan dibagi mengenai masalah gimana sih caranya taxi driver itu membagi orderan ini murni nggak ada keterlibatan operator gitu jadi bener-bener sistem atau server yang membaca nih akun kita nih dari semua parameter-parameter yang bagus kita yang bisa dapat dibandingkan kawan kita jadi ini pentingnya untuk menjaga akun teman-teman dan usahakan akunnya dipelihara ini fungsinya agar kita tuh semuanya terpenuhi dari history juga udah bagus dari rating juga bagus statusnya prioritas dan nggak ada pelanggaran nah ini yang memudahkan server membaca akun ini sehat dan itu ditugaskan kalau di video sebelumnya itu saya jabarkan lagi lebih detail kalau di taxi drivernya itu menjabarkan secara ringkas nah dari pengalaman pengalaman saya selama ini ternyata tuh saya susun tuh sesuai video yang ini itu jadi eh berpengaruhnya tuh ada disitu kenapa teman kita bisa masuk order duluan kita belakangan atau sebaliknya kita duluan teman-teman kita belakangan atau ada yang dia bulak-balik kita nungguin aja nah itu dia jadi nggak full faktor yang tertulis itu juga ada dinamikanya saya sudah susun di videonya itu kalian bisa pahami dan bisa bisa dipelajari ya lebih bagus di praktek tapi juga tahu dampaknya tuh apa bagi kalian nih yang masih kekeh kalau taxi driver itu pemerataan artinya tuh kalian nggak pernah ngamatin aturan-aturan yang udah diberikan taxi driver saya kasih lihat ya nih di slide ini itu tertulis jelasnya tuh disitu tulisannya pemerataan atau pembagian jadi pembagian order teman-teman bukan pemerataan in case kalau ada teman kita yang itu nggak bisa Bang jadi kalau dia datang harus nunggu dulu enggak banyak dinamika yang terjadi adalah dia udah dapet nih udah jalan tiba-tiba balik lagi dia lagi yang dapat kita masih enggak terus udah ngantar nih kita belum dapet order juga tiba-tiba dia muncul lagi dia lagi yang dapat itu itu bukan pemerataan pembagian order berdasarkan faktor-faktor yang dimilai server dia nih yang bisa menjalankan tugas terutama istori RRO yang tinggi dan juga akunnya bersih gitu jadi perlu dipahamin ya bukan pemerataan akun sehat maku nggak sehat ya nggak diratain lah jadi maksudnya itu dibagi ordernya tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi supaya kita dapet itu saya jabarkan ya udah masih itu saya jabarkan dipelajari di video yang itu jadi maksud saya ini di konten ini saya ben menjelaskan ada beberapa faktor kalau yang tertulis secara teksi drivernya itu kalian bisa lihat ini tuh lihat tuh faktornya itu lihat tuh ada rating ada status ada kedekatan jarak itu bisa dipahami istori itu terus ada faktor-faktor lain tuh kalian bisa lihat itu secara yang eksplisit tertulis tapi dinamika di lapangannya biasanya agak sedikit berbeda istori yang paling berpengaruh kesehatan akun dan juga kita tahu pola arus intinya semua yang saya kasihin foto tinggal kalian jalanin aja gitu eh masalah nanti biarnya dapat apa enggak yang penting kita udah saat usaha dan yang penting nih biar kalian nggak ngeluh anjep-anyep terus gitu hanya pengeluaran gancor aja diem aja jadi maksudnya ini ada dua nih yang perlu kalian jalanin yang pertama rutin rutinkan aja narik terus yang kedua jangan ngejendok aja jangan diem aja 20 menit kosong ya jalan cari tempat lain jangan diem aja disitu berjam-jam ntar habis waktu narik cari spot lain kita ikhtiar dari pengalaman kalian dimana nih inget tempatnya diang sesuaikan saya udah ngasih panduan tuh di video ini ini saya udah ngasih panduan kalau bingung mau geser kemana tuh lihat tuh pakai Google Map yang tandanya ada anda sibuk kalau itu enggak ada tanda sibuknya kalian lihat dan ingetin lagi spot-spot yang menurus arusnya tuh dimana jadi jangan ngeluh anjep-anjep mulu channel ini bukan untuk channel orang ngeluh tapi orang yang mau berusaha dan untuk memperbagus ikhtiar kalaupun dinamikanya nanti masih kesulitan ya terus rutinkan pasti dikasih pemeran gimana mau gacor kalau males-malesan juga baru di cancel dikit baru dapat tanyep dikit ngeluh nggak mau narik terus kita dan saya udah bilang perlu kesabaran dan juga semangat yang penting rutin dan niat kerja aja jadi kurang lebih itu aja teman-teman ya pembagian order jadi semoga makin memberi pengetahuan dan juga terus semangat ya kalau masih susah otobitnya saya punya playlist tuh pengasaan akun taksi driver dicek aja playlist saya usahakan nontonnya berurutan dan setiap videonya itu jadi skip jadi biar tahu informasinya langsung praktekkan dan pahami langsung praktekkan Insyaallah ada perubahan nanti Oke tetap dijaga puasanya tetap istiar semangat rapuh jangan kendor jangan cemen aja dikitnya mau narik ada dikit ngeluh cari bergerak Oke salam driver selamat menikmati